Terima kasih telah menonton! 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 Ketenangannya dalam menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang atau dengan kelebihan akurasi umpan panjangnya, ia bisa mengirimkan umpan-umpan yang membelah pertahanan Leeds United, ia juga agresif dalam merebut bola di area tengah lapangan, di mana aksi tersebut berhasil yang lakukan berulang kali hingga pada akhirnya. Terusukanya ke dalam kotak penalti, berhasil membantu Cody Gakpo menciptakan gol pembuka bagi Liverpool sebelum jelang laga usai. Sebuah umpan mengagumkan berhasil yang kirimkan untuk membantu Nunes menciptakan gol balam itu. Dalam pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh The Reds Liverpool dengan skor 1-6 sendiri, DAA berhasil menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi versus Sofa skor, yang mendapatkan nilai 8,5 hanya kalah dari Jota dengan 8,7, di mana secara individu, trend yang bermain penuh sebagai midfielder berhasil menciptakan 153 sentuhan dengan bola, dan ini jelas sangat banyak, ia juga melepaskan 91% umpan akurat, membuat 2 kepas dan 11 long ball sukses, dan 2 asis tentunya yang membuat banyak pujian mengarah kepadanya saat dimainkan sebagai gelandang. 50 asis di IPL Sebagai seorang fullback, apa yang dirai oleh trend Alexander Arnold di usia yang baru 24 tahun jelas luar biasa, pasalnya hanya dalam 190 pertandingan, Alexander Arnold telah berhasil membuat 50 asis, dengan asis ke-49 dan 50-nya yang lakukan di laga kontra lead semalam tadi. Hal itu sendiri membuktikan, jika sang pemain memiliki kreativitas dan visi permainan mumpuni, di mana itu membuat banyak orang berpikir, jika Arnold layak untuk lebih sering dimainkan sebagai midfielder. Yergan, apa yang besar yang berpikir di beberapa permainan terakhir, adalah posisi Trent yang berpikir dari fullback ke midfield. Is that to sort of maybe get more out to Trent, or is it to make, you know, the team better defensively, so you've obviously got two sitting midfield, play with maybe Trent and Fabinho sitting there to protect that back three behind? Both, it's both. Because it's Trent, it's both. Fullback jadi midfielder, mulai nge-trend. Ya, sebelum Jurgen Klopp, melihat betapa baiknya Trent Alexander-Alno untuk dimainkan sebagai pivot permainan, dua tim yang saat ini memuncahi kelasmen Liga Primer Inggris Arsenal dan Manchester City sudah lebih dahulu melakukannya. Ya, menurut analisis dari The Athletic, Arsenal dan Manchester City meminta Oleksandr, Zizchenko, dan Johnstone masing-masing berpindah ke tengah. Tujuannya adalah untuk menyediakan organisasi sambil membuat lawan tidak seimbang, menciptakan sudut dan opsi untuk mempertahankan kepemilikan dengan umpan-umpan pendek dan cepat dan kemudian memajukan bola ke atas lapangan. Dibandingkan dengan Kevin De Bruyne Ya, Jurgen Klopp sepertinya akan semakin sering menempatkan TAA sebagai midfielder, terlebih jika melihat kemampuan dan impact yang telah ditunjukkan dalam dua pertandingan terakhirnya. Kreativitas TAA dengan bola membantu Liverpool bisa membuat begitu banyak peluang dari sektor tengah, dan itu membuat Jimmy Carreger tarak untuk menyebut TAA memiliki kemampuan olah-bola yang hanya kalah dari Kevin De Bruyne. Tapi, untuk saya, melihat kemampuan, 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 I think this is almost perfect for you. We're talking about John Stones at the moment, doing this brilliantly for Manchester City. Now, Trent a better passer to the ball than John Stones. John Stones is great and has great composure on the ball, but in terms of defence splitting passes, no, that's what this lad's got. And there's only Kevin De Bruyne in the Premier League who is better than him at what we've just seen. Ya, dengan 50 asis yang telah berhasil diciptakan oleh Trent Alexander-Arnold sendiri Dirinya kini masuk sebagai bagian dari back spesial Yang berhasil menciptakan lebih dari 50 gol Hanya ada 3 pemain bertahan dengan 50 asis lebih Yakni Lexun Benes, Robertson, dan juga Trent Alexander-Arnold Sementara itu, dikutip dari The Atletic Trent sendiri merasa bahwa ia nyaman bermain di lini tengah Dan merasa jika dia dapat mempengaruhi permainan dari lini tersebut Mendapatkan bola di ruang kosong dimana dia dapat melukai lawan meski tentu Trent masih mempelajari ringkasannya Tetapi dia nampak bersemangat Ya, jadi itulah Cerita dibalik keputusan Jürgen Klopp memainkan Trent Alexander-Arnold Sebagai gelandang yang berhasil dijawab sang pemain dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!